Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makanya itu gubernurnya Orang Zumbawa, betul enggak? Ada yang salah dari saya? Enggak apa-apa Pak Zul Kifli Tepuk tangan untuk Pak Gubernur Bisa hadir di semた ini Yang saya hormati Pak Bupati Bapak Wakil Bupati Berserta Ibu Masya Allah, mohon maaf Bu Tadi yang jawab Ibunya disana Mana? Soalnya saya mau tunjukkan Tadi yang paling setujunya Paling kenceng itu Pak Bupati Bu setuju Sampai kenceng sekali semuanya Yang saya hormati dari DPRD Tokoh masyarakat, tokoh agama Dari Kepolisian, Masya Allah luar biasa Dari TNI Dari Forkombina Pokoknya semua yang hadir, mudah-mudahan Allah berkai hidupnya Dunia sampai akhirat Mudah-mudahan hari ini keberkahannya Yang hadir, yang sakit, Allah berikan Kesembuhan Yang masih punya masalah dalam hidup Di penyelesaian yang terbaik Anak-anak yang masih menjalin sekolah Mudah-mudahan dilancarkan semuanya Yang masih jumlah-jumlah Mudah-mudahan didekatkan dengan jodohnya Janda-janda yang sudah lama Sendirian mudah-mudahan didekatkan dengan Duda yang kaya raya Yang warisannya banyak Yang hidupnya tinggal sebentar Bagi yang sudah punya pasangan Belum punya keturunan Mudah-mudahan pulang dari sini Hamil di tengah jalan Yang masih punya terbelit Utang-biutang belum lunas Mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya Amin yang kenceng Utangnya banyak Insya Allah Langsung amin diri dan utang Pokoknya semuanya jadi keluarga yang Sakinah mawadah rohmah Anak-anaknya jadi anak yang soleh dan soleh khas semuanya Mohon maaf Tidak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijayanto Dan mohon maaf Apresiasi yang kedua Luar biasa Ini ulang tahun Dimana-mana ulang tahun Banyak diisi hiburan apa pengajian Padahal saya tanya dengan jujur Keberkaan itu muncul di tempat hiburan apa di tempat pengajian Ayat yang dibaca Kalau dia orang beriman dan bertakwa Berkah muncul dari langit dan bumi Karena apa? Karena iman dan takwa Tawuran biasanya di tempat hiburan apa di pengajian Maka kalau kota Sumbawa ini pengen banyak berkahnya Diperbanyak pengajiannya Apa diperbanyak hiburannya? Tawuran jarang terjadi di pengajian Uh Taflik Akbar mati 6 orang Rebutan snek langsung bunuh-membunuh jarang Yang banyak adalah tempat-tempat hiburan Maka mohon maaf Ngundang Ustadz dengan ngundang penyanyi Kira-kira lebih mahal mana? Untuk ngeladirkan penyanyi sini Cek sound aja 3 hari 3 malam Tapi kalau Ustadz yang datang Ngangung feedback sekarang sini Maka mohon maaf Maka Nabi bersabda Tolong perhatikan Ini sabda Nabi Nabi gak pernah bohong Karena yang biasa bohong itu bukan Nabi Itu caleg yang gak jadi Karena nyumbang masjid Di karpet masjid Ternyata gak jadi Karpetnya diambil lagi Orang Sumbawa ini pinter Yang disumbang masjid kok yang suruh nyoblos saya Ya masjidnya suruh nyoblos Karena saya lihat wajah-wajah Banyak yang golput ini Golongan pencari uang tunai Nabi bersabdakan Orang yang diingatkan seperti ini Dengan tablik akbar Diingatkan dengan agama Diingatkan dengan pengajian Dengan wiret, fikir Dengan suruh awat Dengan apa yang apa Baik balik agama Itu seperti orang hidup Tapi orang yang gak kenal agama Seperti orang mati Kenapa Nabi ngatakan Seperti orang hidup dan orang mati Kok gak seperti ayam hidup dan ayam mati Karena ayam hidup harganya mahal Ayam mati lebih mahal Jadi ayam bakar Jadi ayam goreng Jadi sate Jadi gulit jadi ayam taliwang Yang konon katanya enak sekali Tapi sampai hari ini kok saya belum dapat Ayam itu Konon katanya di Sumbawa inilah Asal dari ayam taliwang Tapi tadi pagi saya lihat Gak ada ayam taliwang Mudah-mudahan Pak Bupati Paham maksud saya Karena terus terang Icon di Indonesia ini Kalau ada ayam taliwang Pasti yang dipikir adalah Sumbawa Dua Kalau ada madu Pasti akan Sumbawa Tiga Kalau ada susu kudaliar Saya gak tau kudaliar Bisa diambil susunya Pasti dari Sumbawa Dan Sumbawa menjadi ikon nasional Dan sudah terkenal di Indonesia Kebaikannya Ibu Bapak yang saya melihatkan Kenapa gak seperti sapi hidup Sapi mati Sapi hidup mahal Tapi sapi mati gak ada harganya Sapi mati lebih mahal harganya Jadi bakso Jadi soto Jadi sate Jadi gulit Orang hidup harganya mahal Maka yang hadir disini Di hadapan Allah Ini sangat dimuliakan luar biasa Mahal di hadapan Allah Tapi kalau udah mati Gak ada harganya sama sekali Maka apresiasi yang pertama Tepuk tangan untuk Pak Bupati Pak Wakil Bupati Kita ada hari ulang tahun Mohon maaf Tetapi diadakan tablik akbar Ini luar biasa Mudah-mudahan ini awal dari keberkahan Kenapa? Karena orang hidup mahal Bapak Ibu boleh menghadirkan Ayu ting-ting kesini Terus terang Saya kenal baik Sama beliau Tidak cukup dengan Sepuluh, dua puluh, tiga puluh juta Mohon maaf Saya pernah satu panggung begini Untuk anggaran Ayu ting-ting Seratus lima puluh juta Hanya untuk mencari alamat palsu Sana kemari Mencari alamat palsu Berapa waktu yang lalu Seratus lima puluh juta juga Untuk membawa Didi kempot Untuk jualan daud Cendol daud Begitu mahalnya Padahal Ayu ting-ting itu Tidak pernah Mencari alamat itu Bohong Karena saya tahu persis Waktu itu Dia tinggalnya di apartemen Sutirman Park Tower B Lantai 10 Kalau Luna Maya Itu di apartemen Sutirman Park Tower A Lantai 11 Tahu karena rumah saya di Jakarta Juga di apartemen Sutirman Park Saya di Tower A Lantai 17 Jadi saya sudah biasa Tidur diatasnya Luna Maya Sudah biasa sekali Oh dia lantai 11 Saya lantai 17 Ibu mikirnya apa Begitu mahalnya orang hidup Bapak Ibu kenal Mas Nukul Arwana Hanya kembali ke lab Itu bisa Satu miliar sebulan Satu miliar Kenapa? Karena masih hidup Mas Ebit GAD Ulang tahun gempa Ulang tahun kota Jogja Sampai beringati gempa di Jogja Tandem sama saya Nyanyi cuma 4 lagu Anggarannya 50 juta Untuk Mas Ebit Padahal lagunya Gak ada nadanya Cuman Tutu 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 didudu Tutu du Tutu didudu Hohoho Hoho Yuk cuman tuta Tutu tuta Kalau udah bingung Tanya pada rumput 50 juta Cuman tuta Tutu Karena masih hidup Halo Masih bisa fokus? Saya itu gampang sekali Ngeliat fokus apa enggak Tolong semua yang hadir Semua yang lihat saya Tangan kanannya diangkat Gerakan-gerakan Saya cari tari sufi Bapak Ibu ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir Ada tari sufi Orangmu teratusan kali gak jatuh Ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita Lebih lagi kayak mau copot Lebih lagi biar gak terimor, gak parkir Tegakkan, tegakkan, tegakkan Semua lihat saya, ikuti perintah saya Lihat saya, ikuti perintah saya Lebih lagi, ikuti perintah saya Pegang dagu Pegang dagu, pegang dagu Ibu 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 ya Allah bu Pegang dagu bu Pegang dagu Ibu tahu gak pegang dagu Dagu Pegang dagu Nah, nah masalah Masalah, masalah, masalah Masalah Saya tanya dengan jujur Ibu denger gak? Dengar gak? Saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Lah kok semuanya begini? Satu Ternyata visual Yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar Betul? Maka saya sejak di Lombok Begitu mendarat Itu dari mulai kru Dari mulai angkasa pura Mohon maaf Sampai ke hotel Kemana-mana Bukan saya disambut dengan kasih makanan minuman Diajak foto Kenapa? Karena sering lihat saya di TV Kalau saya siaran di radio Satupun gak ada yang minta foto ke saya Dua pentingnya pemimpin Mohon maaf Nyatanya pemimpinnya begini Satu orang dia penguruhnya begini Dagu Dagu Ibu gak usah tertawa Tadi enam kali gak turun-turun Dagu Dagu Tadi turun karena dipukul sebelahnya Eh dagu Eh dagu Eh dagu Dagu Pemimpin itu penting Maka alhamdulillah Kita punya gubernur Punya bupati Wakil bupati Forkombina yang baik Mudah-mudahan ini Kebaikan untuk kita semuanya Yang keempat Mohon maaf Mohon maaf Ternyata orang itu punya asas keterpengaruhan Halo Masih bisa fokus? Kalau bisa fokus Tolong semuanya lihat saya Dan saya akan lanjutkan Kalau jangan kemana-mana Saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini Ya Silahkan Ya Karena gak fokus Ya Yang pulang sebelum waktunya Saya doakan mudah-mudahan Anaknya tambah banyak Masih punya kecil Hamil lagi Oh mau pipis Ya Kalau pulang separuh semuanya Enggak balik sini Saya belum selesai Saya doakan mudah-mudahan Suaminya kawin lagi Enggak balik Enggak jadi balik Ini balik Enggak jadi pulang Masya Allah Halo Masih bisa lihat saya? Tolong jawab dengan jujur Mohon maaf Bisa melihat salon ini? Speaker ini warnanya apa? Semuanya jawab Speaker ini warnanya apa? Celanasa warnanya apa? Peci seharna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Peci seharna apa? Celanasa warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Celanasa warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Mohon maaf Pak Gubernur Kayaknya saya enggak bisa melanjutkan Cerama hari ini Karena Yang diundang ini orang edian semuanya ini Enggak tahu mana dagu mana jidat Dan baru disini ada kelelawar tidurnya waktu malam Itu baru disini Jadi kelelawar tidurnya waktu? Kok tadi malam? Karena orang punya asas keterpengaruhan Hari ini mudah-mudahan pengaruh baik Kata Nabi Orang yang diingatkan agama Kayak orang hidup Tapi kalau enggak ada agama Kayak orang mati Orang mati enggak ada harganya Kalah dengan binatang paling kecil Teri Teri enggak? Tahu enggak? Teri? Teri Teri itu kalau udah mati Jenazahnya Jenazah teri itu Almarhum teri Masih jadi komoditi ekspor Berapa kali saya nolong Dijedah Dikiran Nelundupkan ganja Ternyata bahwa sambil teri Jamaah Haji dari Indonesia Teri masih jadi ini Tapi Mas Dukul Arwana Mbak Ayu Ting Ting Sofiala Coba Siapapun Siapa yang Anda kenal Meninggal Raisa meninggal Mohon maaf Bibirnya tidak laku 200 ribu Betul? Ada yang mau Bibirnya Mas Dukul Kalau udah mati 200 ribu Mau? Untuk berongkos Bibir gitu Ada yang mau? Luar biasa Maka ini Apresa yang pertama Yang kedua Mohon maaf Kaisar Hirohito Ketika Nazak Mau meninggal Maka Sudah tahu visi Bagaimana Jepang Akan dibangun Mudah-mudahan ini jadi Pembelajaran kita Maka Demikian juga Sumbawa ini akan dibangun Kita belajar salah satunya Dari Kaisar Hirohito Pertama Yang ditanyakan adalah Jumlah Guru Maka pendidikan Harus dimajukan Dan saya senang sekali Sumbawa ini Cukup Perhatian kepada Pendidikan Nyatanya Di pulau sekecil ini Ada UTS Yang saya tahu persis Saya browsing Ternyata Pak Gubernur Yang mendirikannya Dan itu tanda Bapak perhatian Kepada pendidikan Seharusnya Gaji-gaji guru itu Lebih besar Daripada gaji-gaji Pegawai lain Karena dia Yang akan Mencetak Bagaimana Generasi yang akan datang Karena kita Mau berharap Kepada siapa Indonesia ini Anda berharap Kepada penguasa Sekarang Sudah sulit Karena sudah Sistem yang Semikian rusaknya Kepada Eleksekisati Yudikatif Rembaga rasuah Malah dia Tertangkap Semuanya Mohon maaf Maka Dari pendidikan Akan kita bangun Kedua Berapa jumlah dokter Yaitu kesehatan Dan yang ketiga Adalah bagaimana Law enforcement Kaitannya dengan Berapa jumlah Hakim Guru Pengadilan Tetapi yang paling penting Mohon maaf Negeri ini Akan jadi oke Menjadi baik Akan jadi berkah Dimulai dari Tiga hubungan penting Pertama Bagaimana karakter Mohon maaf Mohon maaf Pendidikan karakter Untuk anak-anak kita Kenapa ini Saya sampaikan Mohon maaf Anak-anak sekarang Lebih taat Kepada handphone Apa lebih taat Kepada orang tuanya Dipanggil orang tuanya Mohon maaf Dipanggil orang tuanya Lima kali Belum tuh dateng Begitu handphonenya Berdering Langsung lari Betul gak Maka Rade Kemudikan ibu Kalau anak Minta uang Jangan dikasih Suruh minta Kepada handphone Karena kamu Lebih taat Kepada handphone Kamu lahirnya Dari handphone Handphone tuh Hamil Terus keluar kamu Maka wajahmu Kayak kipet Yang punya handphone Sekarang Mohon maaf Biar semuanya Partisipasi Mohon maaf Semua punya handphone Sekarang browsing Saya minta MC nya Kesini Browsing Pasangan Suami istri Meninggal Membusuk Di magelang Empat Orang Anaknya Tidak ada yang tahu Sudah Tiga minggu Orang tuanya Membusuk Dibacakan Di browsing Tadi saya sudah browsing Tolong yang punya Pasangan Suami istri Di magelang Meninggal Tiga minggu Membusuk Tiga minggu Membusuk Empat orang Anaknya Tidak tahu Ini sudah Saya browsing Dengerin baik-baik Eh anak-anakku semuanya Anak-anakku semuanya Penting Karena tidak ada artinya Mohon maaf Amal kebaikan Semuanya Mualakun Bainas Sama Walad Tidak akan Diterima oleh Allah Solatmu Puasamu Haji Umrah Kalau Anda Durhaka Kepada orang tua Ini yang pertama Yang kedua nanti Hubungan Suami istri Mohon maaf Karena Karir sehebat Apapun Gaji berapa miliar Tidak ada artinya Kalau keluarganya Berantakan Betul Sebaik-baik Istri Yang bisa Menyenangkan Suami Tapi istri sekarang Lebih pintar Menyenangkan Suami orang Daripada Suami sendiri Sebaik-baik Suami Yang bisa Menyenangkan Istri Tapi suami Sekarang Lebih pintar Menyenangkan Suami orang Daripada Suami sendiri Istri orang Daripada istri sendiri Betul Halo Karena ada yang suami Karena ada yang suami Orang juga yang disenangkan Namanya Reinhard Di Inggris Halo Dan yang ketiga Hubungan Sesama Kenapa Karena luka Politik Sampai hari ini Belum sembuh Saya keliling Di Indonesia ini Antara 01 dan 02 Antara Cebong dan Kampret Sampai hari ini Belum pulih Padahal Cebong dan Kampretnya Sudah bersatu Jadi Di Cempret Tapi WA grup Semuanya Dipolitisir Atas Pemintahan 01 Di framing Demikian rupa Maka saya tidak ingin Perpercahan itu Terjadi hanya Karena pilkada Toh Jabatan sementara Betul Sudah ketemu Sudah Sudah Dibacain Tolong perhatikan Anak-anak Sepasang suami istri Burusya lanjut Ditemukan meninggal dunia Di rumahnya Di dusun Sanggerahan Desa Mukit Kejamatan Mukit Kabupaten Magelang Jawa Tengah Minggu 28 Januari 2018 Keduanya adalah Sutarjo 70 tahun Dan Surati 60 tahun Yang jasadnya Hampir membusuk Ketika ditemukan Pertama kali Oleh Anak menantunya Sekitar pukul 11.30 Dari Polda Metro Dari Pak Kapolda Metro Telepon Mohon maaf Saya terima dulu Karena Pak Kapolda Metro Baru Telepon Baru pengajian Baru pengajian Baru pengajian Baru pengajian Saya suruh Ketua Panitianya Suruh ke istana Nanti sore Galon aquanya Habis suruh ganti Galon aqua Enggak Diulang Diulang Mohon maaf Ini untuk anak-anakku Kenapa Karena kejadian ini Ada sampai Bahkan yang parah Ada anak Yang memenjarakan Ibu kandungnya Sedih gara-gara Warisan di Garut Tahu ceritanya Oke Sekarang dibaca ini dulu Dibaca ini dulu Mohon maaf Ini penting Untuk anak-anakku Ditemukan sekitar Pukul 11.30 Oleh Sang Menantu Holid menjelaskan Dirinya Sedihnya Hendak berkunjung Menemui kedua Mertuanya Sesudah beberapa Minggu ini Ponsel mertuanya Itu sulit Dihubungi Anak-anaknya Yang tinggal Di luar kota Meminta Holid Untuk menjenguk Sutarjo Dan Surati Iya Terus Namun Pintu rumah Mertuanya Terkunci rapat Dan tidak ada Jawaban ketika Diketuk Alih-alih Dibukakan pintu Ia malah Mencium Bau busuk Dari dalam rumah Mertuanya Dia lantas meminta Kerabat dan tetangga Untuk mendobrak pintu Saya melihat lampu Masih menyala Dan kondisi pintu Jendela terkunci Akhirnya Saya meminta izin Saudara lain Untuk mendobrak Pintu rumah Dengan dibantu Tetangga Holid Holid dan para tetangga Kaget bukan Kepalang Sebab Mereka mendapat Jasad Sutarjo Dan Surati Tergeletak Tidak bernyawa Di dalam rumah Jasad Bapak Masih dalam Posisi duduk Di kursi Ruang tamu Sementara Ibu Di tempat Tidur Kamarnya Holid Mengaku Rutin Menjenguk Kedua Mertuanya Itu Setiap Tiga Pekan Dia juga Mengaku Terakhir Kali Melihat Keduanya Sekitar Tiga Pekan Yang Lalu Kepala Polsek Mungkit AKP Supriyanto Mengatakan Setelah Dilakukan Permeniksaan Oleh tim Medis Sepasang Lansia Itu Diduga Sudah Meninggal Sejak Dua Sampai Tiga Minggu Yang Lalu Diduga Kuat Sutarjo Meninggal Terlebih Dahulu Sebelum Istrinya Selama Ini Surati Menderita Struk Dan Hanya Dirawat Sendiri Oleh Sukarjo Di Rumah Lantaran Anak-anaknya Berada Di Luar Kota Kita Belum Bisa Mengetahui Penyebab Pasti Meninggal Kedua Korban Untuk Memastikan Janazah Dibawa Ke RSUP Dr. Suci To Yogyakarta Terima kasih Terima kasih Bapak-Ibu semuanya Mohon maaf Untuk Adik-adikku Untuk Anak-anak Sekolah Semuanya Mohon maaf Seluruh Amal-amal Kebaikan Anda Adik-adik Semuanya Tidak Akan Sampai Kesurga Kalau Anda Kukul Waliden Kalau Anda Duraka Orang tua Di zaman Nabi Halo Masih hidup Enggak ini Masih lanjut Ibu Masih hidup Bapak Masih hidup Punyanya Masih hidup Pak Nyawanya Masih hidup Halo Buk Kalau disini Kain kafan Warahnya apa Buk Kalau kapas Warahnya apa Kalau tulang Warnanya apa Kalau gigi Sering disikat Warnanya apa Kalau kain ekrom Warnanya apa Kalau susu Warnanya apa Kalau kain kafan Warnanya apa Kalau gigi Warnanya apa Jadi Sapi Minumnya Susu Susu Ini Tolong Ini peternak sapi Bangrut disini Musuh Ternak sapi Dikasih minum Susu Halo Satu ketika Ada orang datang Perhatikan Mohon maaf Ibu-ibu Saya ini Persen saya Untuk anak-anak kita Ini Mohon maaf Satu ketika Ada orang datang Kepada Nabi Ya Rasulullah Saya punya orang tua Klipdomani Suka ngambili barang saya Kok tau Karena setiap Saya Kehilangan barang Saya temukan di rumahnya Apa betul begitu Betul Kalau gitu Panggil orang tuamu kesini Begitu kata Nabi Karena saya tidak mau Kena berita Hock Jangan-jangan Kamu hanya operasi plastik Tapi ngakunya Dipukuli orang Di Bandara Bandung Maka Panggil orang tuamu kesini Di tengah Panggil orang tua inilah Maka Malaikat Jibril Datang Ya Muhammad Nanti kalau Anak itu datang Dengan orang tuanya Jangan kau tanya Pada anaknya Tanya saja Pada orang tuanya Kenapa orang tua Sampai ngambili Barang anaknya sendiri Gak lama Malaikat Jibril pamit Ternyata Anak ini datang Dengan orang tuanya Ya Rasulullah Inilah orang tuaku Yang suka ngambil Barangku Betul Bapak suka ngambil Barang anakmu Betul Dan betul Ini anakmu Betul Kalau bukan anakku Ngapain saya ngambil Barangnya Sekarang ceritakan Eh anak Esma' Wawuskut Kamu diem Dengerin Saya akan tanya Kepada orang tua Ya Bapak Kenapa kamu Ngambil barang Anakmu sendiri Ya Rasulullah Anak ini dulu Lahir dalam keadaan Prematur Saya merawatnya Susah Sekali Mohon maaf Mohon maaf Sampai Sampai Berapa kali dia sakit Saya lebih sakit Daripada dia Lah kok bisa begitu Karena-karena Waktu dia sakit Saya tungguin Sampai pagi Saya tidak tidur Sementara dia sudah tidur Pula saya masih terjaga Dan mungkin Adik-adik Bapak Ibu Semuanya Belum bisa mengayati Kalau belum punya anak Alhamdulillah Saya mengayati Betul Apa yang dirasakan Dalam hatis ini Setelah punya anak Alhamdulillah Bu Istri saya itu Tiga Anaknya Serius Bu Istri saya itu Tiga Anaknya Alhamdulillah Ketika istri saya harus Ngajar ke luar negeri Saya harus nungguin Anak saya Anak saya sakit Saya sampai berdoa Ya Allah Bu yang sakit Saya saja Biar anak saya sihat Orang tua mau Gantikan anaknya Kalau sakit Betul Bu Tapi jujur Siapa yang disini Siapa yang mau Menggantikan orang tuanya Orang tuanya Dah pikun Dah trimor Parkinson Ya Allah Bu yang pikun Saya saja Biar orang tua saya Bisa sekolah Bisa jadi pegawai Di pemengkap sini Ada yang mau Bahkan mohon maaf Bu Saya orang desa Bu Saya pernah melihat langsung Ada seorang ibu Anaknya sakit pilek Dia ngisep Nyedot Ingus Anaknya Betul Ibu pernah ngalami Nyedot Ingus Anaknya Pernah Tapi jujur Siapa yang ada disini Siapa yang mau Ngisep Ingus Bapaknya Bapak pilek Pak Sedot Ada yang mau Orang tua Menggantikan anaknya Tapi tidak sebaliknya Maka Rasulullah Mulai menunduk Tetapi Rasulullah Setelah saya sekolahkan Dia lulus dari Sumbawa Dia sukses Mulai Banyak di Jakarta Dia lupa Kepada orang tuanya Lupa kepada saya Berapa kali Saya suruh pulang Dia hanya SMS Setiap tahun Dia tidak datang Saya tidak butuh uangnya Rasulullah Dia saya butuh perhatiannya Hanya SMS SMS hanya kopi paste Sejernih Embun Seputih kapas Maafin ya Terus bapaknya jawab Oke Ini masalah luar biasa Maka sengaja Rasulullah Saya ambili barang-barangnya Supaya dia ingat Kepada saya Mendengar ini Rasulullah Menangis Inilah kenapa Ridha Allah pada Ridha waidain Dan murkanya Allah pada Murkanya orang tua Ridha Allah Ridha orang tua Maka hari ini Mohon maaf Mohon maaf Gak ada artinya Pendidikan setinggi langit Kalau dia tidak Memunculkan rasa Hurmat Bagaimana Hurmatnya Anak kepada Orang tua Orang tua ada tiga Orang tua kandung Mohon maaf Mertua Dan pimpinan kita Yang ada disini Semuanya adalah Orang tua kita Orang yang berjasa Dalam hidup kita Mohon maaf Tugas sekolah Yang paling berat sekarang ini Mohon maaf Di forum rektor Indonesia Saya berapa kali Saya diundang Di forum rektor Indonesia Setiap Ada pertemuan Yang dikeluhkan Pendidikan sekarang adalah Pendidikan karakter Setelah gagal Menciptakan Sarjana yang berkarakter Mohon maaf Koruptor-koruptor itu Itu sarjana Apa orang yang tidak bersekolah Dia lulusan Universitas-universitas besar Di Indonesia Dan Alhamdulillah Dari Universitas Sumbawa Belum ada yang tertangkap Jadi koruptor Alhamdulillah Dan tidak banyak Yang jadi koruptor Karena yang jadi pejabat Juga sedikit Tapi prinsipnya Halo Sampai Rasulullah Ngatakan Ya walat Anta Wa maluka Li abika Adik-adik yang sekolah Semuanya tirukan saya Anta Wa maluka Li abika Anta Wa maluka Li abika Dirimu Dan seluruh Hartamu Milikmu Adalah haknya Orang tuamu Maka tolong Jangan pernah Doraka kepada orang tua Halo Saya ingin Ada Integritas Satunya Perbuatan Satunya Ngomongan Satunya Pikiran Tolong semuanya Saya ulang Tepuk satu Masih belum kompak Tepuk satu Masalahnya Saya ingin Kalau tepuknya satu Ngomongnya satu Perbuatannya satu Tepuk satu Ngek Satu Ngek Tepuk dua Ngek Ngek Dua Tepuk tiga Ngek Ngek Tiga Semuanya Tepuk satu Tepuk dua Tepuk tiga Ini ibu-ibu pejabat Tapi etos kerjanya rendah Ini masalah Luar biasa Yang lain Tepuk Dia cuman Ngek 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 Yang lain Tepuk Dia cuman Ngek 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 Ngomong Doang Dasar ibu-ibu Sering Enggak Etos kerjanya Makanya Pola suami Isi sekarang itu Work shop Suaminya Work isinya Masya Allah Luar biasa Halo Jadi pesan pertama Adalah bagaimana Pendidikan anak Adalah pendidikan karakter Saya sudah jadi dosen 27 tahun Mohon maaf Saya tidak peduli Pada karakter Orang habis nyopet Di Malia Boro Ujian di UGM Tetap lulus Asal dia bisa Ngerjakan soalnya Betul Orang itu Tidak pernah Solat Tidak pernah Puasa Mohon maaf Ujian DIN Tetap lulus Tetap SAG Sarjana Alam Goib Betul Walaupun Gini Maka yang kedua Hubungan suami Istri Saya tidak ingin Karena Semuanya dibangun Dari rumah tangga Satu Jangan ada Percerean Dua Jangan ada Perselingkuhan Tiga Jangan ada KDRT Disharmoni Dimulai dari Handphone Lihat Ciri suami Istri yang tidak sehat Itu kalau Handphone Suami Di password Tidak bisa Dipakai istri Kemana Dibawa Terus Kemana Mandi Bawa Tidur Dibawa Disentuh Marah-marah Itu suami Yang tidak sehat Kalau ingin sehat Mulai hari ini Handphone Suami Harus bisa Dipakai istri Kalau belum mulai Nanti Handphone Suami Serahkan istri Seminggu Terus Bapak beli lagi Dengan nomor baru Sama saja Dimulai dari Nama ibu Book Book Ini dikoreksi Nama ibu Disini apa Kalau nama ibu Masih Beb Yayang Cinta Hane Masih oke Tapi kalau mulai Mama satu Mama dua Ada masalah Apalagi kalau Nama ibu Disitu mulai Mabes Polri Mako Brimob Bares Krim R.I.1 Masih lumayan Tapi kalau Nama ibu Disitu Sudah Mak Lampir Ada masalah Ini Maka dimulai Kenapa Halo Handphone ini Nanti kapan Saya bicara Tentang bagaimana Pengaruh Handphone Yang luar biasa Mendekatkan yang jauh Dan mendekatkan yang dekat Karena bapak-bapak Juga mengelokan Ibu-ibu Ibu-ibu sekarang ini Tidur aja Dalam selimut Memancarkan nur Bercahaya Di dalam selimut Betul Book Setelah dibuka Ternyata Maka dimulai Dari Bagaimana Keluarga kita Jadi keluarga yang Sakinamawadaroma Dimulai dari Sumbawa Kalau keluarga Baik Masyarakat Baik Masyarakat Baik Negara Jadi baik Dimulai dari Kebersamaan Mohon maaf Ini hal yang Sederhana Rasulullah itu Rasulullah itu Minum Perhatikan Minum saja Dijaga Kebersamaan Rasulullah itu Kalau minum Mohon maaf Hanya diminum Separuh Bismillahirrahmanirrahim Kenapa diminum Separuh Karena yang Separuh ini Tolong perhatikan Untuk istrinya Dan hebatnya Istri Rasulullah Kalau minum Ditempelkan Dimana bekas Bibir Rasulullah Tadi menempel Jadi kalau Rasulullah Minumnya sini Maka Aisyah Dada juga Ditempelkan sini Gak seperti Orang Sumbawa Bapak sini Aku sini Aku sini Bahkan Rasulullah itu Kalau makan apel Kalau ada Tapi ini belum ada Kalau ada Kalau ada Misalnya ini apel Rasulullah hanya Gigit sedikit Kenapa? Karena biar Istrinya dapat banyak Gak seperti orang Sumbawa Digigit Kurang sedikit Ini untuk kamu Sebenarnya Walaupun pernah Rasulullah minum Itu dihabiskan Bismillahirrahmanirrahim Maka begitu dihabiskan Umuminin teriak-teriak Ya Rasulullah Kenapa Aku habiskan Sisakan untukku Sisakan untukku Sisakan untukku Engkau yang mengajarkan Tapi engkau sendiri Tidak mengamalkan Jarkoni Kata orang Jawa Isao ngajar Orang lakoni Kenapa Aku habiskan Apa kata Rasulullah Ya Humairah Istri Rasulullah Itu namanya Aisyah Tapi Rasulullah Engkau pernah Manggil Saisah Isais Engkau pernah Rasulullah Kalau manggil Ya Humairah He si merah He si merah delima Karena pipinya Aisyah itu putih Kemerah-merahan Kayak apel Australi Kayak delima Kalau disini Kayak siapa ya Engkak ada Sini enggak ada Itu ada Engkak kayak apel Itu kayak salak Sebelahnya Kayak manggis Masa luar biasa Hitam mengkilat Kayak mak Masa luar biasa Karena Sorry Mohon maaf Sampai Suami istri itu Suami istri itu Jujur Tidak boleh Kata lu Menyakitkan pasangan Ingat Dari mulai panggilan Ibu Punya suami kecil Engkak boleh panggil Pin-in-pin Pin-upin Nyil-nyil Engkak boleh Suaminya hitam Engkak boleh panggil Black-black si black Engkak boleh Suaminya budak Engkak boleh panggil Tak budak Engkak boleh Panggil mas Agus Laku Agus Agak gundul sedikit Misalnya gitu Istrinya gemuk Engkak boleh panggil Dut-dut-dut Engkak boleh Tapi kalau gemuk Jangan panggil Sing-lang-sing Menyinggung perasaan Wahai istriku Yang sangat berbobot Nah gitu Indah sekali Dari mulai panggilan Kenapa Kenapa aku habiskan Ya Rasulullah Ya Kumairah Maafkan aku Aku terlalu haus Karena panas Engkak ada kipas Sama sekali Maka saya habiskan Kalau memang haus Ya saya bikinkan lagi Maka buru-buru Umul Minin Mohon maaf Ambil gelas itu Langsung ke belakang Sampai di belakang Umul Minin Nangis sejadiannya Ya Allah Jangan-jangan surga saya Tertutup oleh gelas ini Kenapa Ternyata Umul Minin tadi Bikin minumnya Sebelum subuh Sebentar Jangan kemana-mana Saya akan kembali Setelah yang lewat Berikut ini Sebentar Ada Sabian datang Tenang aja Saya Segera saya selesaikan Kalau Sabian datang Sabian gak usah transit Langsung aja diajak sini Biar fokus Tinggal dua saja kok Tolong panitia dikondisikan Sabian langsung diajak sini Biar fokus Tenang aja Sabian tadi gak pakai pembukaan Langsung tahu-tahu Al-Tahiyyat Al-Fatihah belum tahu-tahu Al-Tahiyyat aja Lanjut gak nih Dikondisikan ya Biar Tolong pak panitia Sabian langsung dimasukkan Di forum aja Biar semuanya jadi nyaman Ya Oh masih ada sambutan lagi Baik Halo Kenapa dihabiskan Ternyata umul minin sampai di dapur Menangis Ya Allah Ternyata bikinnya minum tadi Sebelum subuh Gelap Ternyata di dapur itu Garamnya habis Gulanya utuh Berarti yang diminum Rasulullah adalah Larutan garam Maka sengaja Udah dihabiskan Untuk menjaga perasaan istri Buk Suami yang baik itu Yang bisa menjaga perasaan istri Izinkan ibu Saya nasihati Bapak-bapak dulu Ya bu Bapak Jangan pura-pura tidur Dengerin Jangan pernah Menyakiti hati istri Karena sebusuk-busuk Laki-laki Ada laki-laki Yang suka menyakiti hati istri Bapak Kalau menyakiti hati istri Berarti telah menyakiti hati Keluarga besarnya Bapak ngelamar Dalam keadaan sudah jadi Dulu gak biayai sekolah Terutama saya Karena saya ngelamar istri saya Nunggu sampai S2 selesai Baru saya lamar Supaya saya gak biayai Maka kalau menyakiti Buk Buk Betul kan bu Kalau wanita sampai nangis Maka ingat pak Biaya untuk air mata wanita itu mahal Karena kalau wanita menangis Air mata itu merusak eyeliner Air sedo Bedak Betul Kalau yang nangis Bapak-bapak Gak ada biayanya Itu sabun muka aja Gak punya Betul Itu sabun mandi untuk muka Makanya sama Kulit antara kaki Tangan sama muka Sama saja Halo Maka sebaik-baik Suami Dengerin baik-baik Kalau bisa mendengar Curhatnya istri Karena kepuasan wanita Kalau bisa nangis Dipelukan suami Maka kalau ada istri curhat Dengerin Walaupun udah 12 kali ceritakan Anggaplah baru pertama kali dengar Oh gitu Padahal pagi ceritain Surat ceritain lagi Pagi ceritain Surat ceritain lagi Tolong pak Pak mohon maaf Mohon maaf Karena kalau bapak gak dengarkan Curhat istri Kecenderungan sekarang Istri akan curhat Kepada suami Orang lain Bu Bu Sebaik-baik istri Yang bisa menyenangkan suami Betul bu Tapi istri sekarang Lebih pintar Menyenangkan suami Orang daripada suami Ibu kalau mau keluar Sedikit Dandan sampai 3 jam Betul Kerudung aja 12 meter Puter sana Puter sini Naikkan lagi Turun Kepada dikumpulkan Di tengah Jadi kalau jalan Kayak bawa sampah Luar biasa Ada 99 tutorial jilbab Nanti ibu belum punya Nanti beli di toko Ada cara pakai jilbab Ada 99 Ini standar banget Ini gak modis sama sekali Harusnya dimulai dari Ciputnya itu Itu harusnya gradasi Ini putih Sininya merah Kuning hijau Jadi harusnya kayak gradasi Dan gak boleh lurus Ini standar banget Kurang modis Harusnya Kerudung wanita itu Miring separuh Jadi kena mata satu Kayak bajak laut Wah beneran Kerudung sekarang Begitu kalau keluar rumah Tapi di rumah Kadang-kadang suami dateng Daster seminggu Digantung Dipakai lagi Gantung Pakai lagi Suaminya kerja di pemkap Cukup gajinya Tapi kadang-kadang Di rumah Daster Buk 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 Kadang-kadang Daster satu Penitinya lapan Luar biasa Dengar bu Buk Buk Kalau ibu Tidak pandai Melayani suami Maka suami Akan dapat pelayanan Dari luar Maka saya tadi Karena saya kesini Gak ada garuda lagi Ada lion Terus terang Saya itu terganggu Dengan lion Kenapa Karena kalau naik lion Saya harus Di pinggir Di ayal Di lorong Karena kalau ada apa-apa Biar cepat lari Masalahnya Pramugarinya Buk Roknya itu Sampai mata kaki Tapi belahnya Sampai sidrotul muntaha Dan susahnya Saya di pinggir Sudah saya tahu Di pinggir Itu kalau jalan dekat Saya malah diangkat Angkat gini Masalah luar biasa Berapa kali Saya panggil Eh Mbak 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 Roknya itu Sobek Tolong dahit Ternyata kenal saya Bu Malah balik Ustadz Tolong dijahitin Enak saja Kalau saya sutradara film Ya langsung Saya coblos saja Halo Maka ibu Sepandai-pandai istri Yang bisa menyenangkan Suami Sebaik-baik suami Yang bisa menyenangkan Istri Mohon maaf Halo Dimulai dari Kebersamaan Maka Rasulullah Saja Minum saja Bikin kebersamaan Diminum separuh Untuk istrinya Kenapa dihabiskan Karena asin Luar biasa Maka dihabiskan Maka bu Untuk menguji Suami ibu Besok Beli Bikin mie Nom Dikasih Garam Lima sindok Silahkan suami Apa respon suami Itulah kualitas suami ibu Halo Rasulullah Sampai Mohon maaf Suami istri Mau bergandengan Tangan seperti ini Eh bu Suami istri Gandengan Tangan Seperti ini Itu Dosa-dosanya Gugur Dari celah Jarinya Tau ya bu Pinjem tangannya Yang masih muda Tua-tua Nyawarkan Tolong Pak Bupati Pak Wakil Bupati Besok Kalau ngundang saya Itu Diatur Barisanya Saya itu Biar punya SOP Satu Tidak boleh Terlalu jauh Ini harus dekat Kesini Karena ini kayak Tontonan Kayak topeng monyet Nah satu Kedua Tapi karena Mau ada sabian Ini gak apa-apa Yang kedua Ini sudah bagus Tidak terlalu tinggi Ketiga Kalau bisa Lain kali Mohon maaf Kalau saya yang ceramah Yang depan-depan Yang bening-bening Tolong yang tua-tua Yang budak-budak Itu di belakang Udah Tua-tua Di depan Itu ngerusak Pemandangan Aja Tapi gak apa-apa Bu Mohon maaf Nenek Walaupun tua Tapi gak kelihatan muda Luar biasa Malah modern Tertawa kelihatan modern Gak ada giginya Udah metik Luar biasa Halo Suami istri Gandengan tangan Segini Kemesraan ini Menggugurkan dosa Di antara keduanya Maka mulai Besok Hubungan suami istri Anda pererat Kalau perlu tiap hari Pinjem tangan suami Keliling kampung Ngapain Menggugurkan dosa Yang ketiga Hubungan dengan sesama Negeri menjadi Baltaton Tayyipatun Warupul Kofur Kalau pendidikan anak itu baik Saya mohon maaf Insya Allah Ini tidak ada doraka orang tua Tapi yang paling penting adalah Mendidik anak-anak Supaya dia taat Kepada orang tua Piru apa hukum Tapi rukum Apna akum Kalau kita udah baik Kepada orang tua Tinggal mendidik anak-anak kita Anak-anak yang taat Anak-anak ini Mohon maaf Mohon maaf Sekarang ini kapan-kapan Sebenarnya saya akan bicara Tentang parenting Bagaimana pendidikan Anak ini Oke ibu Yang kedua Bagaimana hubungan Suami istri Dan yang ketiga Hubungan sesama Kalau ingin Baltaton Mohon maaf Mohon maaf Ibu kalau nolong orang Jangan lihat Syukuras dan agamanya Betul Ibu Ibu kalau ada kebakaran Mau nolong Masih lihat partenya Kebakaran OPDP Gulkar Biarin PKS kita Tolong apa Seperti itu Halo Jangan kemana-mana Saya akan kembali Setelah Masih ada yang Mau lewat Kenapa perhatiannya Ke kanan Halo Oh mau setting Gimana Oke siap Waktunya sudah habis Saya tahu Kapan turun Saya ini Saya tidak perlu pakai Saya tidak akan pencitraan Saya tidak ingin Kalau waktunya turun Saya akan turun Ya Halo Halo Maka kalau nolong orang Jangan lihat Syukuras dan agamanya Mohon maaf Kalau anda jadi dokter Tolong-tolong saja Enggak usah lihat wajahnya Oh cantik Oh bantuan penapasan Oh sudah tua Oh pakai sedotan Enggak boleh Halo Kalau ada tabrakan itu Tolong-tolong saja Enggak lihat partenya Aduh tolong Kamu Jawa Sundan Dayak Bali Sumba Sumbawa Flores Aduh Sumbawa Sumbawa Islam apa Kristen Apa Hindu Padahal Aduh Islam 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 MU Adam Muhammadiyah NU NUPKB P3 Pak Gulkar Aduh Gulkar Gulkar Agung Laksonor Setia Nevanto Apa Erlangga Erlangga Lebarannya Selasa Pak Rabu Sudah mau mati Rabu Rabu Tarwehnya 20 Apa 8 20 Pakai gunut Nggak pakai Masya Allah Pilih Jokowi Apa Prabu Sudah mati Maka Mohon maaf Bagaimana hubungan ini dibangun Insya Allah Negeri-negeri yang Baldatun Tei batun Waru Mudah-mudahan Sumbawa Menjadi negeri Yang Insya Allah Banyak Berkahnya Saya rasa itu Kalau ada dialog Kemarin diminta dialog Tapi Waktunya sudah habis Mungkin Anak-anak ada pertanyaan Tidak ada Ibu-ibu ada pertanyaan Mungkin tidak ada Baik Yang disini ada pertanyaan Mungkin tidak ada Baik Dari para pejabat Ada pertanyaan Tidak ada Baik Kalau tidak ada Sudah saya tawar Di sana ada pertanyaan Tidak ada Baik Kalau tidak ada Ini kalau di Trans7 Saya sudah tanda tangan Tiga kali ini Sudah cukup Mudah-mudahan Paham maksud saya Pak Bupati Kebetulan tiket kesini Kok mahal-mahal sekali Mudah-mudahan Paham maksud saya Ya Saya nggak minta pak Saya ingatkan Kewajiban saja Sudah Kurang lebihnya Mohon maaf Dan Sekali lagi Mudah-mudahan Sumbawa Menjadi Idaman Idola kita Untuk bagaimana Menjadi pionir Menjadi toladan Dan Mohon maaf Untuk terakhir Saya akan bikin Komitmen Tolong Karena ini Langsung disasikan Malaikat Kalau baik Katakan yes Ini untuk penutup Mohon maaf Kalau tidak baik Katakan no way Halo Kalau baik Katakan yes Ini komitmen Saya bangun disini Hidup damai Hidup rukun Tawuran Narkoba Mabu-mabuan Perselingkuhan Pengajian Keluarga sakinah Anak-anak yang taat Tertib lalu lintas Narkoba Poligami Kok masih yes Yes No no way Belajar Pengajian Pacaran Masih yes Yes Baik Undang-undang Kalau catat komitmen Kita Kurang lebih Mohon maaf Kalau ada Jarum yang patah Jangan disimpan Dalam laci Kalau ada Kata-kata yang salah Jangan disimpan Dalam hati Kalau ada sumur Di ladang Boleh kita Numpang mandi Kalau umur kita panjang Tolong pak gubernur Dan pak bupati Ngundang saya lagi Gajah mungkur Wonogiri Kalau saya salah matur Sorry Gajah mungkur Wonogiri Setelah matur Panitia Jangan lupa administra Bukan Bukan itu semuanya Kurang lebih Mohon maaf Doa Seingat saya Doa itu Doa itu Tidak masuk Dalam kontrak Kemarin Doa tidak terkabul Kalau hati kita kosong Maka isi hati kita Masing-masing Allah tidak mengabulkan Orang yang berdoa Dengan kolpun lain Dengan hati yang kosong Maka semuanya Isi hati kita Ada yang paling berat Untuk kita doakan Adalah orang tua Sekali lagi Orang tua ada tiga Satu Mohon maaf Orang tua kandung Dua mertua Tiga adalah Semua yang berjasa Ini Pak Gubernur Mohon maaf Dari Polda Mohon maaf Dari Kejaksaan Dari Bupati Wakil Bupati Forkombina Ini Pak Sekedar Semuanya adalah orang tua Kita disini Maka selipkan Dalam hati kita Doa Tidak terkabul Kalau terlalu detil Tidak beradab Ya Allah Minta istri Yang ukuran sepatunya 39 Ya Allah Yang berat badannya 63 Itu tidak Tapi juga Jangan terlalu singkat Ya Allah Kau tahu yang kau mau Ya Allah Kabulkanlah Ya di aplik itu Apalagi menuntut Kita awali dengan Baca Al-Fatihah Untuk semua niat yang baik Mudah-mudahan Anak-anak kita Menjadi anak-anak yang Soleh dan solehah Keluarga kita Jadi keluarga yang Sakinah Wadah Sumbawa menjadi Negeri yang Insya Allah Di Indonesia Terserah mau dimana Tapi Sumbawa Akan mengawali menjadi Negeri yang Baldatun Tohibatun Warapul Ghafur Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Hamdan Sakirin Hamdan Naimin Hamdan Yawafini Amekafi Mazidah Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh